Al-Muja'at Asani. Insya Allah akan kita lanjutkan ya pembahasan kita mengenai kitab jurusulubah jilid yang kedua. Sebenarnya kita sudah sampai sini ya. Oke, kemudian sekarang berarti bagian tiga ini ya. Nah, di sini ada ta'amal al-amsilah tal'atiyah. Yaitu ta'amal, perhatikan. Al-amsilah yaitu contoh-contoh al-atiyah berikut ini. Nah, di sini kita sudah mengenal ya. Buasanya fi'il atau kata kerja itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama fi'il maldi, kemudian fi'il mudore, kemudian fi'il amr. Fi'il maldi itu fi'il yang mana berkaitan dengan waktu. Fi'il maddi itu adalah fi'il yang dilakukan pada masa lampau. Ada pun fi'il mudore, yaitu adalah fi'il yang mana dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Sedangkan fi'il amr, itu adalah fi'il yang digunakan untuk memerintah atau meminta sesuatu. Dan kalau kita bicara tentang waktunya, fi'il amr itu waktunya untuk masa depan yang akan datang. Nah, sekarang di sini ada fi'il maddi dan fi'il mudore. Nah, contohnya di sini ya. Nomor satu. Zahabah aliyun ilal madrasati amsi. Pakai zahabah. Nah, zahabah di sini adalah fi'il maddi. Kemudian, yadzahabu aliyun ilal madrasati kulla yawmin. Di sini ya. Yadzahabu. Pakainya fi'il mudore. Nah, di sini perlu diperhatikan ya. Di sini zahabah aliyun ilal madrasati amsi. Kenapa pakai fi'il maddi? Karena di sini ada amsi. Ma'am mana amsi? Apa arti amsi? Kemarin. Iya, benar. Kemarin. Berarti pekerjaannya dilakukan kemarin. Berarti harus pakai fi'il maddi. Nah, ini ya. Zahabah aliyun ilal madrasati amsi. Yaitu aliyun pergi ke sekolah amsi kemarin. Pakai fi'il maddi. Nah, di sini. Kemudian di fi'il mudore. Seperti yang kita tahu ya, fi'il mudore itu ditunjukkan untuk pekerjaan yang sekarang sedang dikerjakan atau yang akan datang. Nah, di sini. Yadzahabu aliyun ilal madrasati kulla yawmin. Kulla yawmin. Yaitu setiap hari. Nah, ketika ada kulla yawmin, kayak gini ya. Setiap hari. Nah, maka pakainya fi'il mudore. Jangan pakai fi'il maddi. Kalau fi'il maddi itu yang berkaitan dengan masa lalu. Kalau kulla yawmin, kan kulla yawmin kan bisa berlaku untuk masa depan juga. Makanya, masa sekarang dan masa depan juga. Makanya, pakainya yadzahabu. Seperti itu. Pakai fi'il mudore. Pakainya fi'il mudore. Yaitu aliyun pergi ke sekolah kulla yawmin setiap hari. Kemudian, contoh nomor dua. Qura'a Ismail ul-Qur'ana. Ya, Ismail telah membaca Al-Qur'an. Kemudian, di sini. Ya kura'u Ismail ul-Qur'ana ba'da solatil fajri kulla yawmin. Nah, karena di sana dari kulla yawmin, maka pakainya fi'il mudore. Ya, seperti itu. Kemudian, nomor tiga. Qura'a Ismail ul-Qur'ana. Di sini. Sama yang ini. Qura'a Ismail ul-Qur'ana. Kemarin, gitu ya. Yang menjelaskan tentang waktunya. Maka, sebenarnya di sini boleh pakai fi'il madi atau fi'il mudore. Bebas di sini ya. Mau pakai fi'il madi atau fi'il mudore. Karena di sini nggak ada keterangan waktunya. Sedangkan yang tadi ya, nomor satu kan ini ada amsi ya. Amsi itu kemarin. Berarti dia harus pakai fi'il madi. Ya. Kemudian, di sini nomor tiga ya. Ya, yaksil rojulu sayyaro tahu kulla usbo'in. Yaitu laki-laki tersebut yang mencuci mobilnya kulla usbo'in. Yaitu setiap minggu. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kalau pekerjaan tersebut dilakukan berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang. Maka, pakainya fi'il mudore. Pakai fi'il mudore. Kalau dilakukan berulang-ulang. Kan di sini kan ada kulla yawin setiap hari. Kulla usbo'in setiap hari. Nah, ini kan dilakukan berulang-ulang. Maka, pakainya fi'il mudore. Kemudian, kalau misalnya di suatu jumlah atau kalimat, ada keterangan masa lampau. Misalnya kayak amsi, kayak gini ya. Amsi, itu kan kemarin. Nah, maka dia wajib pakai fi'il madi. Nah, tapi kalau misalnya gak ada keterangan sama sekali. Gak ada keterangan sama sekali. Contoh nomor dua dan nomor tiga ini ya. Yang, Nah, ini kan gak ada keterangan waktu sama sekali. Maka di sini, kita boleh pakai fi'il madi ataupun fi'il mudore. Tidak masalah. Tapi tergantung ya, tergantung kita mau menerangkannya tentang apa. Kalau kita mau menerangkan bahwasannya Ismail membaca Quran, itu tadi gitu ya, tadi. Berarti kalau tadi kan, itu masalah lampau. Maka dia pakainya fi'il madi. Tapi kalau dia, Ismail ini, sedang membaca Al-Quran, maka pakai fi'il mudore. Atau Ismail ini akan membaca Al-Quran, maka pakainya fi'il mudore. Ya, jadi kalau yang ini ya, yang gak ada keterangan waktu, gak ada penjelasan waktunya, maka ini bebas ya. Bebas, tergantung niat si yang mengucapkannya. Oke, paham di sini? Gimana Bu Nurheni? Paham Bu Nurheni? Insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Oke. Burini, Pak Burini? Insya Allah Ustaz, syukur. Insya Allah. Oke, ada pertanyaan di sini? Penggunaan fi'il madi sama fi'il mudore? Fi'il amr bagaimana ya Ustaz? Fi'il amr itu perintah. Mudah. Fi'il nahi Ustaz. Fi'il nahi, fi'il nahi itu larangan. Polanya untuk sama aja ya Ustaz, untuk madi dan mudore ini. Fi'il nahi, kalau larangan itu kan sama dengan fi'il amr ya, itu digunakan untuk kejadian yang akan datang. Jangan membaca buku. Nah, itu kan kejadian yang akan datang. Berarti ya, la, la taqra. Jangan kamu baca. Namun, Ustaz. Syukur. Oke, ada lagi? Nah, sekarang di sini bagian keempat ya. Yaitu ta'ammal al-amsilata. Waktub mudore al-af'alil atiyah. Yaitu perhatikan contoh-contoh. Waktub dan tulislah mudore al-af'al atiyah. Yaitu bentuk mudore dari fi'il-fi'il berikut ini. Di sini, kita bisa melihat ya. Di sini disebutkan hanya empat bentuk. Empat bentuk ya. Contoh di sini, kataba jadi yaktubu. Yaktubu. Lihat ya, lihat harokat tengahnya. Yaktubu, pakai domang. Kemudian jalasa yajilisu. Nah, yang kedua ya. Jalasa yajilisu ini pakai esroh. Jalasa yajilisu. Kemudian zahabaya zahabu. Ini dia pakai, apa namanya? Pakai fathah. Nah, ini ya beda-bedanya. Kemudian, pola yang lain ini. Sami'ayas ma'u. Itu di sini. Di fi'il madinya. Tadi kan kataba fathah semua ya. Tapi di sini fi'il madinya ada esroh. Sekarang kita begini aja ya. Secara lengkap. Kita tulis ya. Jadi, fi'il madi itu ada tiga jenis. Ya, tiga macam. Kita pakai fa'ala saja ya. Fa'ala. 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 Fa'ain samatla. Nah, ada fa'ala. Kemudian ada fa'ila. Fa'ala. Ada fa'ula. Ini fi'il madi. Ya, ada tiga macam. Kayak gitu. Ya. Lihat tarotkatnya ya. Lihat tarotkatnya. Ada yang fathah semua. Terus ada yang fathah. Kasraf fathah. Kemudian ada fathah. Doma fathah. Nah, kemudian bentuk fi'il mudoreknya. Nah, fa'ala ini memiliki tiga bentuk fi'il mudorek. Yang pertama fa'ala yaf. Yaf ulu. Yaf ulu. Kemudian yang kedua adalah yaf. Yaf alu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fa'ala yaf. Yaf ilu. Nah, ini. Fa'ala ada tiga bentuk fi'il mudorek. Fa'ala yaf ulu. Fa'ala yaf alu. Fa'ala yaf ilu. Kemudian fa'ila. Fa'ila hanya memiliki dua bentuk fi'il mudorek saja. Yang pertama, fa'ala yaf alu. Yaf alu. Kemudian fa'ala yaf ilu. Yaf alu. Yaf alu. Nah, ada pun fa'ala. Fa'ala hanya memiliki satu bentuk fi'il mudorek saja. Yaitu fa'ala yaf ulu. Oke, ini macam-macam bentuk fi'il. Atau farokat fi'il. Oke, paham di sini? Oke. Ustaz, diulangi lagi Ustaz yang fa'ala. Kemudian yaf ulu itu fi'il apa Ustaz yang tadinya sebelum tadi itu Ustaz? Yang awal apa tadi? Yang awal di sini, ini fi'il madi. Oh ya, fi'il madi. Yang ini cabangnya, ini fi'il mudorek. Kemudian yang selanjutnya? Yang mana? Yang di bawahnya itu, Isak. Sebentar ya. Nah, ini fa'ala. Nah, ini bentuk fi'il madinya. Oke, fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Kemudian, yaf alu tadi. Nah, fa'ala ini memiliki tiga bentuk fi'il mudorek. Nah, ini. Fa'ala memiliki tiga bentuk fi'il mudorek. Ada fa'ala yaf ulu, fa'ala yaf alu, ada fa'ala yaf ilu. Kemudian yaf alu. Ya, kemudian fa'ila. Itu termasuk. Kenapa? Jadi bingung, Mas. Kemudian, yang fi'il madi tadi, fa'ala. Kemudian, menjadikan yang fi'il mudoreknya itu, yaf ulu. Ada yaf alu, dan yaf ilu. Ada tiga jenis fi'il mudoreknya ya. Kemudian yang fa'ala. Ya, fa'ala hanya ada dua jenis. Yaitu, fa'ala. Fa'ala tadi yang mana ya, Ustaz? Yaf alu itu ya, Ustaz. Ya, ini ya. Ya, yaf alu sama yaf ilu. Ada dua jenis ya, kalau fa'ala. Film mudoreknya. Kemudian yang fa'ala. Fa'ala hanya satu, yaitu yaf ulu. Oh, yaf ulu. Oke, paham di sini. Ya, bentuk-bentuknya kayak gini ya. Nah, ada gak kayudahnya? Gak ada ya. Jadi, kita harus, kalau kita mau menghafalkan fi'il, ya, kita harus menghafalkan fi'il madi dan fi'il mudoreknya, bentuknya. Gitu ya. Kalau kita ingin menghafalkan fi'il, ya kita harus menghafalkan fi'il madi dan fi'il mudoreknya. Ya, seperti itu. Di sini, udah dikelompokkan ya. Ini ada kataba, yaf tubuh. Berarti di sini, di, kebawahnya, ini da'ola, apa ini fi'il mudoreknya? Ya de'hulu. Ya, ya de'hulu. Itu mengikut yang di sini ya. Ini kebawah gini, kolanya. Coba Bu Nurheni, khoroja. Iya, nomor satu ya. Iya, ini khoroja di sini. Habis dakola. Habis dakola. Khoroja. Maksudnya menjadikan mode direct gitu. Iya, fi'il mudorek. Khoroja jadinya... Apa yang diubah ya? Lihat di situ. Kataba. Di atasnya. Kataba, jadi. Ya, tubuh. Berarti khoroja. Khoroja jadinya... Khoro... Khoro... Ya. Eh, ya... Ya khoro... Apa ya, Ustaz? Ya khoro... Ya khoroju. Ya khoroju. Ya khoroju. Ya, ini ya. Ini udah dikelompokin ya di sini. Nah, ini satu kelompok. Ya khoro... Ya khoro... Ya khoro... Ya khoro... Ya khoro... Ya khoro... Ya khoroju... Sajadinya... Oh ya, jadi kalau... Sajadah... Sajadah... Sajadah jadi... Ya khoro... Ya khoro... Ya khoro... Ya khoro... Ya khoro... Yes khoro... Yes khoro... Oh... Oke... Oh ditambahi... Iya ya, Ustaz ya? Iya, film muda... Setelah... Ya... Oh ya... Nah, Ustaz. Oke ya... Yang lainnya faham? Ya... Sudah ya... Mudah ya... Nah, di sini ada juga jalase... Jalase ke bawah ini satu... Satu kelompok ya... Jalase... Ya jelisu... Kemudian... Gosalah... Yak... Silu... Ya... Roja'ah... Yarji'u... Terus... Nazalah... Yanzilu... Kemudian di sini ada... Zahabah... Zahabah ya zahabu... Dia pakai fatah ya... Berarti... Roka'ah... Yar... Ka'u... Ya... Rofa'ah... Yarfa'u... Fa'ala... Yaf'alu... Begitu ya... Kemudian di sini ada... Sami'ah... 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 Yasma'u... Ya... Berarti di sini ya... Fahimah... Fahimah... Yaf'amu... La'ibah... Yal'abuh... Hafidhah... Fadhu... Ya... Jadi lihat harokatnya ya... Seperti ini... Oke... Faham di sini ada pertanyaan... Yang lainnya... Oke... Kita artikan ya... Katabah... 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 Memang katabah... Menulis... Iya... Sahih... Menulis... Oke... Kemudian... Dakhola... Dakholaya... Dakhulu... Masuk... Masuk... Sahih... Khoroja... Keluar... Keluar... Nah... Sahih... Keluar... Sajadah... Ini mudah ya... Sujud... Sujud... Sahih... Sajadah... Ya... Juduk... Ya... Sujud... Ya... Sujud... Kemudian ada... Jalasa... Ya... Jelisu... Jalasa... Duduk... 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 Ya... Oke... Kemudian... Gosala... Gosala... Yaksilu... Cuci... Cuci... Ya... Mencuci... Ya... Kemudian... Roja'ah... Yer... Ji'u... Kembali... Keliput... Ya... Kembali... Atau pulang... Ya... Kemudian... Nazala... Yang Zilu... Turun... Turun... Ya... Turun... Ustad... Tadi... Yang... Roja'ah... Jadi... Yer... 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 Ji'u... Ya Ustadz... Ya... Betul... Lihat aja di... Atasnya ya... Rojokatnya sama... Yer... Ji'u... Kemudian... Yang ketiga... Zahabah... Yadzhabu... Zahabah... Keluar... Pergi... 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 Ya... Keluar tadi... Koroja ya... Zahabah... Zahabah... Pergi... Oke... Kemudian... Roka'ah... Yeraka'u... Ruku... Ruku... Nah... Ruku... Sahih... Roka'ah... Yeraka'u... Ruku... Ya... Ruku... Ya... Kemudian... Rofa'ah... Yerfa'u... Mengangkat... Nah... Mengangkat... Ya... Rofa'ah... Itu... Mengangkat... Kemudian... Di sini ada... Fa'ala... Yaf'alu... Kerja... Apa? Kerja... Ya... Melakukan... Atau... Mengerjakan... Ya... Fa'ala... Yaf'alu... Melakukan... Atau... Mengerjakan... Kemudian... Ada... Samia... Yasma'u... Mendengar... Aywa... Mendengar... Ya... Mendengar... Kemudian... Fahim... Yaf'amu... Paham... Paham... Sahih... Ya... Paham... Ini... Paham... Dari bahasa Arab... Ya... Fahim... Yaf'amu... Kemudian... Ada... La'ibah... Yal'abu... Bermain... Ma'am... Bermain... Sahih... Kemudian... Ada... Hafidhah... Yaf'adhu... Haf'al... Apa? Mengha'fal... Nah... Sahih... Mengha'fal... Oke... Jelas... Ada pertanyaan di sini... Ya... Nah... Kemudian... Di sini ada... Akala... Nah... Ini... Masih baris yang tadi ya... Ini baris yang pertama tadi berarti... Akala... Yakulu... Ya... Pakai doma... Yakulu... Akali Yakulu... Makan... Makan... Sahih... Kemudian... Ada... Kotala... Kotala Yakotulu... Membunuh... Betul... Membunuh... Ini sudah ya... Sudah lewat ya... Kesehatannya... Kemudian... Kasaro... Kasaro Yak... Mematahkan... Mematahkan... Sahih... Kasaro Yak... Siru... Ya... Mematahkan... Kemudian... Dorobah... Yag... Ribu... Memukul... Memukul... Nah... Sahih... Memukul... Ya... Tapi kalau dalam... Di dalam Al-Quran ya... Dalam Al-Quran itu banyak ya... Dorobah... Inallah... Yag... Ribu... Masalah... Ya... Dorobah di situ maksudnya... Memberikan permisalah... Tapi arti asalnya... Memukul ya... Memukul... Kemudian... Sa'ala... Sa'ala ya... Salu... Bertanya... Bertanya... Soal... Bertanya... Sa'ala ya... Salu... Kemudian ada... Memukul... 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 Kemudian ada... Syariba... Yashrobu... Minum... Ayo... Minum... Syariba... Syarabu... Minum... Kemudian... Rokiba yarkabu. Kenapa ini? Mengendarai bukan, Ustaz? Iya, Rokiba bisa mengendarai atau menaiki. Menaiki hewan, misalnya onta, itu bisa Rokiba. Atau juga menaiki motor atau mobil, itu juga termasuk Rokiba juga. Atau menaiki, ya. Oke, jelas? Ada pertanyaan di sini? Bisa ya? Nah, sekarang kita langsung latihan ya di sini. Yaitu bagian yang kelima. Aqmil al-juml al-atiyah biwada'i fi'il mudare'in munasibin filfaragi. Yaitu, aqmil lengkapilah al-juml al-atiyah, jumlah-jumlah berikut ini. Biwada'i dengan melatakan fi'il mudare'i munasib yang sesuai. Fi'il faragi pada tempat yang kosong. Kita mulai dari Bu Nuri, nomor satu. Silahkan. Betul, ayahku pergi ke pasar setiap pagi. Betul. Bu Nurheni, nomor dua. Silahkan. Baik, Ustaz. Ma'ata yashabu abu ka minal masna'i. Oke, yashabu lagi ya. Gak masalah. Boleh, Ustaz. Ya, terserah ya. Gak masalah. Kapan ayah pergi ke pabrik? Kapan ayah pergi ke pabrik? Artinya begitu. Ya, sahih. Betul. Insya Allah. Kemudian Bu Ari. Ada dua di sini ya. Silahkan. Berarti minum ya, Ustaz Ahmad minum kopi dan Yusuf berarti Yusuf. Yusuf, Ahmad, Al-Kahwatu wa Yusuf Al-Khwata ya. Yusuf, Ahmad, Al-Kahwata wa Yusufu Syai'ah. Syai'ah. Oh iya, Syai'ah. Kalau Syai'ah itu sebuah tersuatu. Kemudian Bu Atul, silahkan nomor empat ya. nomor 4 kemudian 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 Bu Rini silahkan nomor 6 ya Ustadz nomor 6 ya Ustadz ya betul ya Ustadz 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 fisaati fisaati saniyati jadi yahriju yahruju yahruju yahrujul mudiru minal madrasati fisaati saniyati saniyatin yah Ustadz saniyati ada aliflam yah saniyatin saniyatin oke ya Insyaallah kemudian Bu Tanti ada Bu Tanti ada Ustadz sekarang beda ya perintahnya yaitu coba bikin jumlah dari Sa'ala Sa'ala ya Sa'ala ya Sa'ala ya Sa'ala ya Sa'ala ya Sa'ala mudarnya atau kalimatnya mudare atau pakai film adi? kiannya film motor ya 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 Sa'ala ya Sa'ala ya Sa'ala ya Sa'ala ya Sa'ala ya sa'ala ya ya Sa'ala ya Ahmadur, as-soalan, as-soalan, ada alif namun ya. Oh iya, as-soala, ila al-ustadu, al-ustadzu, ila, ustadzu, ila, ila, kepada ustadz itu. Ada ila, ila al-ustadzi. Oh iya, astagfirullah, ila al-ustadzi. Oke, insyaAllah. Kemudian, Bu Tuti, ada Bu Tuti? Ada Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ya? Jelas saja, jelas saja Yajelisu, berarti pakai Yajelisu. Yajelisu. Ahmadur, eh, Yajelisu. Ahmadu, eh, Vilfi Kursi. Ala, ya, pakai Ala. Oh, Ala, Ala. Ala Kursi. Iya, kalau Fi berarti di dalam kursi. Oh iya, betul. Ala di dalam. Ala Kursi. Sohi. Ala Kursi. Sekarang kita akan lanjutkan. Yaitu Ikro'amayali. Itu berkaitan dengan, apa namanya, bilangan ya sekarang. Ini sebenarnya udah kita ulangin ya, dua kali ya, bilangan ini. Oke, kita minta masalah di sini. Yaitu Ikro'amayali, yaitu bacalah berikut ini. Nah, di sini ada Wahid Wa'ishron. Wahid Wa'ishron. Apa makna Wahid Wa'ishron? 21 ya? Iya, 21. Kalau dalam bahasa Arab, satu dulu ya, baru 20. Jadi dalam bahasa Arab itu satuan dulu, baru puluhan. Jadi Wahid Wa'ishron, 21. Oh, Liban. Terus, yang dihitung, ini harus mansuk. Dia harus mansuk. Dan tidak boleh pakai aliflam ya. Tidak boleh pakai aliflam. Dan dia, katanya itu, harus di dalam keadaan mufrat. Bukan jamaah. Makanya di sini, toliban. Wahidun Wa'ishrona, toliban. Diulang, Ustadz. Oke. Untuk, ininya ya, yang dibilangkannya, yang dibilangkannya, itu yang pertama, dia harus mansuk. Mansuk itu harus patah. Karokatnya ya, harus patah. Kemudian yang kedua, tidak boleh pakai aliflam. Kemudian yang ketiga, dia harus mufrat. Bentuknya mufrat, bukan jamaah. Makanya, toliban. Untuk bilangan, untuk bilangan yang, maksudnya itu, jamaah ya, maksudnya lebih dari satu. Tadi, itu kan, 21 toliban. Iya, ini berlakon, dari 21. 21 sampai 30, begitu saja. Baik, itu saja. Sekarang ya, 21, Wahid Wa'ishrona, 22, Isnan Wa'ishrona, Salat Wa'ishrona, Arba'a Wa'ishrona, Qamsa Wa'ishrona. Insya Allah, sudah hafal ya. Belum. Kita langsung saja ya. ke membacanya. Di sini, Ikhra' Mayali. Itu bacalah berikut ini. Sumaktubuhu, ma'akita batil alqom, alwaridati, fihi bilhorur. Itu bacalah, Mayali, berikut ini. Sumaktubuhu, kemudian tulislah, ma'akita batil alqom, alwaridati, fihi bilhorur. Itu bersama dengan penulisan ya, penulisan, huruf-huruf yang tertera dengan huruf. Langsung saja ya, baca. Oke, Bu Nuri, silahkan nomor satu. Nomor, Fisya'ri, Fisya'ri, Tis'atun, Wa'is'runa, Aw'salasuna, Yauman. 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 Ya. Dalam sebulan ada 29 atau 30 hari. Betul. Kemudian Bu Ari, nomor dua. Fihazi'hil, 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 Fihazi'hil hafilat, apa tadi? Hafilat, Fihazi'hil hafilatu, Fihazi'hil hafilat, Fihazi'hil hafilat, Fihazi'hil hafilat, Fisya'runa, 25 ya, bukan 20. Oh iya. 25. Sebentar ya Ustadz. 25. Hom satu, Wa'is'runa, Rokiba. Iya, Hom satu, Wa'is'runa, Rokiba. Sohih. Kemudian, Bu Atul, silahkan nomor tiga. Nomor tiga. Ja'al yauma, Ja'al yauma, Isnani wa'ish'runa, poliban jadidah. Oke, Isnani wa'ish'runa, poliban jadidah. Sohih. Kemudian, Bu Nurheni, nomor empat. Ya baik Ustadz, belum saya buka tadi. Nomor empat ya Ustadz ya. Ya. Fi Hazal, Kitabi, Kitabi, Wahid, Wahidah, Wahidah, Wahidah atau Wahidun? Wahidun. Wahidun, Wahasharuni. Wahish'runa. Wahish'runa. Baik Ustadz. Oh, di dalam. Baca yang lengkap, coba. Di dalam, coba-coba. Baik. Fi Hazal Kitabi, Wahidun, 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 Wahasharuna. Wahish'runa. 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 Fi Hazal Kitabi, 21. Iya, 21 apa? Itu masih ada lanjutkan. Oh, ya. Wahish'runa. Darosa. Darsan. Eh, Darsan. Di dalam, di dalam buku ada 21 pelajaran. Iya, betul, 21 pelajaran. Sohi. Kemudian, Bu Rika, silahkan nomor 5. Selamat. Mau, ma'amu, puluhu, samaniyun, samaniyun, waish'runa, mitron, wa'amu, arba'un, waish'runa, mitron. Itu berarti Mu'anak ya Iya kan mitran ini kan mudakar Iya kan Maka di sini mu'anak Tapi tadi yang Toliban di atas kayaknya Toliban Nah disini Toliban ini kan mudakar Maka disini mu'anak Yang wahidunnya Ini kan berbeda Seperti yang Anda jelaskan Satu sama dua ini berbeda Berarti Lapangan ini Puluhluhu itu apa ya? Puluhluhu itu panjangnya Oh panjang Panjangnya 28 meter Dan Alguhu berarti lebar Iya betul Lebarnya Lembarnya 24 meter Kemudian Bu Rini Nomor 6 Nomor 6 Kam Kilometron Almasafatu Bainal Madi Nati Wal Maturi Almasafatu Bainahuma Salah Satun Salah Satun Wa'isruna Kilometron Betul Berapakah Berapa kilometer Jarak Antara Kota Dengan Airport Jaraknya Jarak diantara Keduanya Adalah 23 kilometer Kemudian Bu Sandra Nomor 6 Hazal Daftari Daftaru Gak ada huruf jar Hazal Daftaru Tuluhu Sabahatu Wa'isruna Sabahatun Wa'isruna Santimetron Santi Sintimeter Maksudnya Santimetron Sintimeter Ini maksudnya Ya Ustaz Oke InsyaAllah Bisa ya InsyaAllah Nah Sekarang Tak amal Mayali Yaitu Perhatikan Berikut ini Disana ada Mubakiron Sama Mutaakhiron Ini lawan kata ya Mubakiron Itu lawan katanya Mutaakhiron Mubakiron Mana Mubakiron Lebih awal Nah ya Awal-awal ya Pokoknya Paling awal Lebih awal Mutaakhiron Terakhir Terlambat Iya Terakhir Atau terlambat Kita langsung saja ya Bu Tanti Silahkan baca Dan terjemahkan Nomor satu Zahabat Zahabat Zahabtu Ilal Madrasatil Yaumi Yaumi Kenapa Yaumi Oh Yauma Mubakiron Woroja Woroja Tuh Hilal Baipi Mutaakhiron Betul Hari ini Saya Saya Telah pergi Ke sekolah Hari ini Di awal Waktu Dan Saya Terlambat Kembali Ke rumah Iya Betul Kemudian Putti Nomor dua Dan nomor tiga Zahabat Layla Ilal Jamiati Mutaakhiro Langsung Artikan ya Ya artikan Telah Pergi Layla Ber Pergilah Ke Jamiati Apa ya Jamiah Jamiah Jamaah Ustaz Jamiah Universitas Oh ya Super Universitas Muta Akhir Terlambat Terlambat Iya betul Terlambat Zahabat Yang kedua Zahabat Itu Zahabat ya Oh Zahabat 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 At-to-bi-bat Itu Al-Yawmi Ilal Al-Yawma 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 Ilal Mustajfa Mubakiro 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 Telah Pergi Dokter Dokter Eh Dokter Perempuan Pada Hari ini Betul Ke rumah sakit Awal 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 Waktu Ini dia Awal Waktu Insya Allah Insya Allah Insya Allah Nah disini juga ya Perlu diperhatikan ya Jadi Mubakiro Ini ada bentuk Muzakar dan Mu'anas Kalau Mubakiro Saja ini bentuk Muzakar Kalau tambahkan Ta'amar Butoh Contohnya disini Nomor 3 Mubakiro Nah ini bentuk Muzakar Karena disini kan Taubibah Yang terlambat itu Taubibah itu kan Perempuan Makanya disini Mubakiro Betul juga Muta'akhiron Muta'akhiron Ini Mu'azakar Bentuk Muzakar Seperti nomor 2 Seperti itu ya Oke jelas Sampai sini Sekarang Kita akan Lanjutkan ya Yaitu disini Bagian yang ke-9 Kawin Jumalan Musta'amilan Al-Kalimatil Atiyah Yaitu Kawin Ya buatlah Jumalan Yaitu jumlah Musta'amilan Dengan menggunakan Al-Kalimatil Atiyah Kata-kata berikutnya Kita mulai dari Bu Nuri Da'iman Silahkan Da'iman Ya zahabu Abi Ilalmasjidi Da'iman Oke Aku selalu Pergi ke Masjid Awal Da'iman Apa da'iman Eh Selalu Nah da'iman selalu Kemudian Bu Ari Ahyanan Ya Ustaz Ahyanan Ahyanan jarang Gimana ya Jarang atau kadang-kadang ya Kadang-kadang ya 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 Gimana Susah bikin kalimat Saya Jarang Ke pasar Gimana ya 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 Tinggal tambahkan Ahyanan aja ya Bilang aja Saya pergi Kadang-kadang gitu Ya oke Pergi berarti ya Dah Dah Dahab 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 Ila suki Ahyanan Siapa dahaba Dahabtu Ila suki Ahyanan Berarti enggak Ini pakai film mudore Oh ini pakai mudore ya Berarti Tad habu Tad habu ila suki ahyanan Tad habu itu kamu ya Kamu atau Perempuan Tad habu Oh iya aku ya Tad habu ila suki ahyanan Tad habu ila suki ahyanan Tad habu ya Ahyanan itu kadang-kadang Atau Iya jarang Kemudian Bu Atul Muta'akhiron Muta'akhiron Yadhabu Ahmadu Imanfasna Muta'akhiron Imanfasli Imanfasli Kemudian Bu Nurheni Marotan Ukhral Marotan Ukhral ini apa Ustaz Kalau saya lihat itu Sekali lagi ya Ustaz Marotan Ukhral sekali lagi bisa Atau lain kali juga bisa Oh lain kali Jadi ini Keterangan waktunya di belakang ya Ustaz Iya Saya mau baca Membaca tadi Apa tadi Ustaz Koro'ah Koro'ah Jadi kalau saya Saya mau cek Koro'ah Koro'ah Tuh Ini pakai film Mudore ya Marotan Ukhral ini Kemudore Oh ya 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 Koro'ah 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 Jadi Ya Apa Ustaz Ya Koro'ah Ya Koro'ah Ya Siapa yang baca Koro'ah Saya Ya Koro'ah Koro'ah Ya nya itu diganti A Jadi A Koro'ah 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 Ya Itu untuk film Mudore Eh film Madi ya Bukan film Mudore Oh iya Ya A Koro'ah Ya 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 A Koro'ah A Koro'ah Ya nya diganti A A Koro'ah Ya A Koro'ah A Koro'ah Kitab Kitaba Tadi itu Marotan Ukhral Sahih Betul Akro'ul Kitabah Marotan Ukhral Suka Bisa Ya Pak Insya Allah Kemudian Nah disini ada Al-Kalimat Tujadidah ya Yaitu Kita Masih Membuat Kalimat Tagi ya Oke Burika Ada Burika Silahkan dari Maktabun 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 Artinya Apa Maktabun Apa artinya Meja Meja bisa Ada lagi Kantor Betul Kantor bisa Terus Yerji'ong Arji'ong Minal Maktabun Min 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 Maktabu Min Ada Min Min Maktabi Ya Min Min Ya Kemudian Burini Silahkan Aminun Ini Pekerja ya Aminun Pekerja Buat Kalimat Dengan Film Madi Terserah Yaf'ala Amilun Fi Masna'ihi Sebentar Minggu Lalu Mbak Kobla Usbu Kobla Usbu Bekerja Bekerja di Pabrik Minggu Lalu Kerja di Pabrik Minggu Lalu Apa tadi Minggu Lalu Kobla Usbu Kobla Usbu Oke Kemudian Bu Sandra Silahkan Masa 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 Koh Masa Koh Masa Fah Masa Fah Masa Koh Fah Fah Bukan Koh Masa Fah Masa Fah Masa Fah Tun Masafah Masafah Jarak Ya Jarak Ini harus ada Fiilnya Ya Terserah 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 Bebas Yang penting Ada kata Masafah Masa Fah Baiti Ya Jauh apa ya Masa Masafah Baiti Masafah Baiti Masafah Baiti Baidun Baidatun Ya Oh iya Eh Ya Baidatun Masa Baiti Baidatun Soh Ya Ya Kemudian Ibu Ya Bu Tanti Silahkan Kilometer 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 Kalau jarak itu apa Ustaz? Masafah tadi Masafah tadi Oh iya Masafat Tu Baiti Masafat Baiti Masafat Baiti Wahidun Wa Isruna Kilometron Kilometron Mitron Kilometron 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 Kemudian Bu Tuti Namun Stad Pakai apa ya Rokaas aja Ya belum Yang mana Rokaas Oh 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 Nggak Di sini Ya Roka Air Roka Artinya apa ya Ruku ya Ruku Ya Ruku Mana yang cari bilangnya Kita Ruku Eh Dalam Apa ya Apa ya Ustaz Kalimantun Ustaz V V Masjidi Rokaas Umaru V V Masjidi V Masjidi Masjidi atau Masjidin Oh Kan ada V Kan ada V Istad Iya Masjidi atau Masjidin Mas Oh iya Masjidin Ustaz Udhati Iya Nggak ada alif kami ya Baik Baik Roka A Ruku V Masjidin Ustaz Insya Allah Ya jelas Di sini Ada pertanyaan Di sini ada Kilometrun Ya jamannya Kilometrot Metrotun Sintimetrun Jamannya Sintimetrotun Metrun Jamannya Amtarun Kemudian Amila Amila Kemana Amila Bekerja Iya Bekerja 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 Film 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 Ya Ya Lamo Ya Lamo Ya Malu Ya Malu Ya Malu Kemudian Ada Faala Faala Ya Faalu Ya Faalu Artinya Kerja 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 Kemudian Rokiba Yarkabu Yarkabu Artinya Mengendarai Kemudian Disitu Ada Sajada Yes Judo Yes Sajada Yes Judo Artinya Sujud Sujud Jadi Sajada Jadi Sajada Sejujud Kanjang Juga Ya Oke Sampai sini Jelas Ada pertanyaan Soal Jadi Yang paling penting Ya tadi Ya Di Hapalkan Yang disini Yaitu Bentuk Fiil Madi Dan Fiil Mudare Anulangi Fiil Madi Itu ada Tiga Bentuk Yaitu Faala Kemudian Faila Faula Maksud Tanda Bentuk Itu Harokatnya Ini Ada Tiga Harokat Bentuk Harokatnya Faala Faila Sama Faula Faala Itu memiliki Tiga Fiil Mudare Tiga Bentuk Fiil Mudare Ada Faala Yaf Uluh Kemudian Ada Yaf Aluh Kemudian Ada Yaf Iluh Faila Ini memiliki Dua Bentuk Fiil Mudare Yang pertama Yaf Aluh Kemudian Yang kedua Adalah Yaf Iluh Kemudian Faula Ini memiliki Hanya satu Fiil Mudare Saja Yaitu Yaf Uluh Ini Yang penting Penting Dihapalkan Oke Jelas Sambil sini Ada pertanyaan Ya Kalau tidak Ada Mungkin kita Cukupkan Sampai sini Insyaallah Akan kita Lanjutkan Pada Teman Selanjutnya Kalau gitu Kita Akhiri Naqtafi Bihada Qadar Subhanakallah Mabikamdika Nastaqfir Panatubu Laih Anas